Selamat datang kembali di channel Zona Forex Selamat datang kembali di channel Zona Forex Selamat datang kembali di channel Zona Forex Dan posisi saat ini ada pembentukan 3 inset up ya di time frame 4 jam ini Ini adalah 3 inset up Dimana impulsif dari sebelumnya ini menjadikan tanda area breakout ya Yang berkisaran 1959.78 sampai dengan 1954.65 itu adalah area batas breakoutnya Dan tentunya candle tadi pagi ya dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang Ini candle yang berhasil breakout daripada open beers di posisi 1959.78 Dan dampak daripada breakout ini sudah terjadi impulsif bulis berlanjut Meskipun volumenya ini tidak terlalu besar ya Volumenya tidak terlalu besar tidak seperti pukul 8 sampai dengan jam 12 siang Tapi ini sudah mengisyaratkan memang terjadi kenaikan Cukup signifikan cukup lumayan Memang kalau gini Sesi Asia itu kita tidak bisa ya mengharapkan kenaikan yang cukup signifikan Karena rata-rata itu pergerakannya volatilnya sangat rendah Maka kalau kita perhatikan dari jarak ini aja hanya sebesar 4,66 dolar per troy ounce Ya kalau kita berbicara dengan target yang lebih tinggi Tentunya ada level yang perlu kita perhatikan Artinya seperti ini Kalau kita lihat dari dorongan bulis hari ini ya Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Ini cukup lumayan Karena sudah memasuki range rata-rata sesi Asia sampai dengan sesi Eropa itu Berkisaran 8 sampai dengan 15 dolar Itu pergerakannya Normalnya seperti itu Dan tentunya kalau kita mengharapkan Jauh daripada level tersebut Ya harus memasuki nanti di sesi Amerika Ya kecenderungannya menurut saya Karena ini ada konfirmasi adanya 3 inside up ya Dengan step candle 4 jam bergerak bulis Dan ini akan menjadikan batas acuan saya Sampai nanti pukul 20.00 Yang mana yang perlu kita batasin adalah area open balls di posisi 1960.48 Artinya kalau level tersebut Khususnya time frame 4 jam ya Kalau time frame 4 jam breakout close di bawah area 1960.48 Menurut saya akan kembali lagi melemah Karena tentunya saya melihatnya Swing posisi area ini ya Ini yang terakhir ini ya Dari dia semenjak bulis bergerak di level 1987.37 Kemudian ini bergerak Membentuk sebuah area Compression yang menunjukkan potensi penurunan Berlanjut dan masih tertahan di area zona buy Atau area order block di posisi ini Atau area demand Dan ini sudah ada konfirmasi Tapi saya melihatnya konfirmasinya masih belum cukup kuat ya Karena apa? Saya melihatnya ini masih dalam posisi bearish Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman semua di time frame yang lebih kecil Artinya gini Kalau kita berbicara time frame 4 jam Polanya masih bulis Kenapa? Karena area range saya Trading range saya ya Yaitu dari 1945.64 Ini adalah batas bawah Saya mengatakan bulis Dan area resisten tertingginya 1987.37 Ini menjadikan key resisten Saat ini Artinya Saya sih menggambarkan dengan adanya Pergerakan seperti ini Anda bisa lihat Membentuk higher high Higher low Dan ini adalah higher high Ini tentunya membentuk sebuah higher low Dan kemudian menurut saya akan berpotensi breakout di atas 1987 Ini gambaran saya di beberapa hari ke depannya Ya meskipun kita ketahui Akan ada release mengenai suku bunga ya Khususnya di hari Kamis dini hari besok Dimana Jeremy Powell dipredisikan akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point Tapi tentunya pasar itu menunggu press conference ya Yang akan dilakukan oleh si Jeremy Powell Untuk kebijakan monitor selanjutnya Apakah dia akan bergerak dovis Apakah dia akan mengambil keputusan hokis Tentunya pengaruhnya seperti ini Kalau keputusannya hokis Maka indeks dolar akan kembali lagi menguat Dan tentunya XAUUSD akan terjadi melemah Tapi kalau sikapnya dovis yang untuk pengambil keputusannya Dalam kebijakan monitor di kemudian hari Itu akan menunjukkan indeks dolar akan terjadi pelemahan Dan tentunya XAUUSD akan terjadi penguatan kembali Dan menurut saya dengan saya melihat ya Dari penurunan inflasi terakhir 3% Ini kan sudah mendekati target dari Jeremy Powell ya Dengan menekan inflasi hingga 2% Menurut saya dengan dia menstabilkan adanya ketakutan terjadinya resesi ya Besar kemungkinan akan mempertahankan suku bunga lagi di pertemuan berikutnya Artinya sikapnya akan dovis Itu gambaran saya Dan saya hubungkan dengan secara teknikal Memang posisi saat ini untuk time frame aja Masih dalam posisi bullish Secara trading plan saya ya Atau intraday ataupun day trade Dan scalping pun Ini masih menunjukkan potensi bullish dari posisi batas Bahwa area 786 sampai dengan area 883 Yaitu 1950.52 sampai dengan 1954.57 Dengan batasan area support ya Atau kunci supportnya di 1945.64 Selama ini tidak terjadi breakout dan close di bawah area support Saya masih menunjukkan potensi bullish untuk XAUUSD Meskipun ini ada tekanan seller Ini sangat wajar sekali Ini pergerakan dari low time frame ya Atau time frame kecil Ya gambarannya seperti itu Oke Dan makanya saya tadi kadakan Time frame kecil menunjukkan potensi bearish masih terjadi ya Ini masih belum bullish ya Ada batasannya nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman semua Paham ya? Jadi ini yang saya sampaikan Jadi teman-teman jangan skip ya Nanti supaya tidak salah paham dan tidak salah pengertian gitu Jadi minimal apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke Ini saya hapus ya Dan sekarang kita sudah bahas time frame 4 jam Polanya ada 3 inside up Dimana disini ada mother bar, inside bar dan impulsive bullish Yang berhasil break di atas daripada 1999.78 Oke Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam ya Kita lihat di time frame 1 jam Oke Untuk time frame 1 jam Setelah terjadinya pergerakan impulsive bullish Ini kan market bergerak konsolidasi ya Oke ini adalah pergerakan konsolidasi Yang merupakan bergerak di range terbatas Tapi disini yang perlu saya informasikan adalah Tadi ya Jadi gini Time frame 4 jam saya masih menunjukkan potensi bullish Dengan trading range saya Berkisaran 1945.64 Sampai dengan 1987.37 Itu Tapi Di time frame yang lebih kecil Contoh 15 menit Nanti saya akan tunjukkan Ini polanya adalah bearish Ini membentuk sebuah Lower hike, lower low, lower hike, lower low, lower hike, lower low Dan ini posisinya Ini akan Menguji atau mencoba titik hike nya ini Contohnya seperti ini Saya akan tunjukkan di time frame yang lebih kecil Oke Kita lihat time frame 15 menit ya Nah Anda bisa lihat Saya melihat pola terakhir disini Ada terjadi break of structure ya Di time frame 15 menit ini Ini adalah area break of structure Sebentar Saya akan tandain dulu Posisinya Oke ya Ini adalah area break of structure nya Dimana Berhasil Yang nge break ini ya Candle impulse bearish ini ya Ini artinya Strukturnya masih dalam posisi bearish Oke Ini adalah boss Atau break of structure Di time frame 15 menit Kita tandain dulu Ini time frame 15 menit Break of structure nya disitu Maka Menurut saya ini adalah Area resisten kuncinya ya Disini Ini adalah resisten kunci Untuk time frame 15 menit Ya Di posisi tersebut Ini adalah resisten Kuncinya Sebentar Oke Disini Nah Di 1967.75 Artinya seperti ini Karena strukturnya ini Posisi low terakhir disini ya Atau support daripada Time frame 15 menit Ini support nya Saya tandain juga Perhatikan disini Ini ada support nya Ini juga support kuncinya Karena posisinya Ini menjadikan low yang valid Karena sudah mengambil Di beberapa area ini Swing terakhirnya disini Inducement ya Atau biasanya teman-teman Ini disebut dengan Inducement Dan tentunya sudah terjadi Break out Dan ini bergerak naik Tentunya Kalau kita berbicara 15 menit Tadi saya informasikan adalah Pergerakannya adalah bearish Ya Artinya seperti ini Memang bearish Betul Ini posisinya kan bearish Seperti ini Ini menunjukkan Lower low Sebentar Ini lower low Ini lower height nya Kemudian ini lower low Kemudian ini lower height Nah ini lower low Artinya Kita memiliki batasan Untuk menjadikan posisi ini Kalau ini betul-betul gagal Break di atas Daripada resistenya Maka dia akan bergerak turun kembali Gitu loh Tapi kalau ini dia berhasil break Area resisten Ya 1967.75 Untuk time frame 15 menit Contoh break nya adalah Impulsive bullish ya Seperti ini Ini contohnya ya Oke Seperti ini Close di atas Daripada level tersebut Ya seperti ini Perhatikan Nah Break close candle Seperti itu Itu akan menunjukkan Bahwasannya Time frame pajam Dan 15 menit Baik high time frame Ataupun low time frame Ini menunjukkan searah Artinya Sudah ada progres Kenaikan berlanjut Untuk XAU USD Dan tentunya Gambarannya Akan bergerak Menuju Di area resisten Tertingginya Di 1987.37 Ini target selanjutnya Karena dia akan memiliki Pola Setelah break Seperti ini Artinya dia akan Retest Dan melanjutkan Kenaikan kembali Membentuk swing Higher height Higher low Higher height Higher low Sampai break area resisten Ini polanya Jadi ini gambaran saya Jadi untuk informasinya Untuk area zona base Sudah di respon Tidak ada hal yang perlu kita Lihat selanjutnya Yang artinya kita tinggal Mengawasi aja Pergerakan saat ini Kenaikan sampai di area berapa Tentunya Untuk kita melihat Kondisi dorongan bulis Lebih kuat Yaitu ketika break di atas Daripada 1967.75 Itu kuncinya Ya kuncinya disitu Sekarang kita akan Kembalikan lagi Time frame 1 jam Jadi ini ya Penjelasan saya Yang bisa saya sampaikan Untuk analisa teknikal Suri hari ini Jadi itu alasannya Kenapa saya masih Fokus buy disini Dan tentunya Ini sudah running profit 10 dolar Kalau teman-teman Serasa cukup disitu Ya sudah bisa close Ya sudah mendapatkan Range berkisaran 5 sampai 10 dolar Itu cukup bagus sekali Untuk day trade atau intra day Secara keseluruhan Ini yang bisa saya sampaikan Ya polanya Dan saya akan Menunggu selanjutnya Adalah level 1967.75 Apakah level tersebut Akan berhasil Di break out Ya Atau tidak Kalau tidak Tentunya tadi Sudah saya jelaskan Di time frame 15 menit Ya Jadi secara keseluruhan Silahkan Cocokkan dengan Trading plan masing-masing Jika mana sesuai Bisa dijalankan Kalau tidak sesuai Jadikan informasi Yang bermanfaat Dan jangan lupa Bagikan videonya Channelnya ke teman-teman Kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Serta Jika mana teman-teman Mau Melihat ya Kondisi jadwal kalender ekonomi Selama satu minggu Sudah saya buatkan videonya Linknya ada di deskripsi Silahkan cek Disitu sudah saya bahas Begitu juga dengan News yang malam ini Akan rilis CB Consumer Confidence Dan nanti saya akan Kirim hasilnya ya Di Group ZF Brotherhood Itu pun linknya juga ada di deskripsi Silahkan diikutin Teman-teman yang belum Mengikuti untuk Group ZF Brotherhood Thank you buat semuanya Semoga informasi ini Bermanfaat Dan Bisa membantu teman-teman semua Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Super Terima kasih telah menonton Terima kasih.